Quran itu kitab suci, la roi ba fi, semua yang diucapkan dalam Quran pasti benar, yang salah itu tidak ada. Maka kita berbahagia orang-orang. Ketab suci yang diwariskan dari Rasulullah SAW, dijaga kebenarannya oleh Allah sampai hari kiamat. Maka, karena itu berlaku sepanjang zaman, umat esam diperintahkan. Lihat berikutnya itu. Hai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yani Al-Quran, dan Rasulnya, yani Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya kan? Seru orang yang beriman itu. Ya yu'alladina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kamu. Pada pemimpinmu. Tapi kalau terjadi perselisian pendapat, Tidak disuruh kembali kepada ulil amri, tidak. Kalau terjadi, mati-minkum itu berbeda perselisi pendapat satu dengan yang lain, Kembalinya bukan pada ulil amri-nya. Kembalinya pada Allah dan Rasulnya. Karena ulil amri itu sendiri juga harus taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Kembali kepada Allah dan Rasulullah. Dengan catatan, Ingkuntum tu'minu nabilah wa yaumil akhir. Kalau kamu orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir.